Mungkin kita bisa melihat contoh yang lain dengan menggunakan HDRI yang berbeda. Di sini pada opsionalnya saya akan coba menggunakan image HDR yang berbeda. Klik environment pada M-nya, kemudian bitmap pada file bitmapnya saya akan menggunakan image yang berbeda. Mungkin saya akan mencari image yang seperti ini. Berwarna sedikit keaguan. Sekiranya saya ulangi, tadi saya salah mengkliknya. Oke, thumbnail. Kemudian saya akan melihat sky0031. Saya pilih sky0031.hdr. Demikian pula saya akan terapkan pada background di sini. Hal yang sama, saya akan memilih bitmapnya adalah sky0031. Saya coba pastikan dengan melihat thumbnail-nya di sini. Sky0031.hdr. Kemudian saya apply, lalu untuk reflection pun demikian. Saya akan menggunakan HDRI yang sama. sky0031.hdr. Saya klik apply, lalu kemudian kita render kembali. seperti terlihat di sini jelas sekali bahwa mood dari bangunan kita ini berubah. Ini karena saya menerapkan HDRI yang berbeda dengan nuansa yang lebih keabuan. Sementara yang pertama tadi adalah dengan nuansa agak sedikit oranya dengan kebiruan seperti itu. Kita akan bisa mencoba tes lagi dengan HDRI yang berbeda dan dapat kita lihat atau perbandingkan bagaimana perbedaannya. Di sini saya menggunakan GI-nya. kemudian kita akan memilih pada bitmap filenya. Saya klik kanan untuk melihat thumbnail. Bagaimana sekarang saya akan menggunakan warna yang lebih kebiruan mungkin. Coba saya pilih sky0043. Saya pilih sky0043.hdr. kemudian saya klik apply, lalu demikian pula pada background hal yang sama. Ini saya lakukan hanya untuk perbandingan di mana kita bisa melihat dengan jelas HDR tersebut berpengaruh pada suasana atau mood yang diciptakan. Oke, ini pada supporting pun demikian. Jika sudah, saya akan klik hit render di sini. Baik, di sini terlihat juga bagaimana suasananya berubah lagi dengan nuansa kebiruan seperti ini. Jadi, saran saya jika kita inginkan objek kita untuk HDR ini mempunyai suasana atau mood tertentu, Anda sebaiknya menggunakan HDRI. Anda dapat mendownload HDRI tersebut di beberapa website dan Anda bisa search lewat Google. Jika Anda menginginkan, maka kita dapat menambahkan beberapa lighting untuk supaya objek kita ini kelihatan lebih menarik dan realistis. Untuk itu, kita akan melihat bagaimana kita menggunakan lighting pada tutorial yang berbeda. Terima kasih telah menonton!